Intro Komisi 2 DPRD Pekanbaru meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Pekanbaru untuk menyurati Kementerian Perdagangan RI untuk menambah kuota LPG di Kota Pekanbaru. Ketua Komisi 2 DPRD Pekanbaru Dapur Sinaga menyebutkan bahwa pihaknya telah menampung aspirasi 60 pemilik pangkalan gas LPG di Kota Pekanbaru yang telah disalurkan kepada 10 agen. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk menambah kuota gas LPG. Namun sejauh ini kuota untuk di Kota Pekanbaru sudah ditetapkan. Untuk itu pihaknya meminta Disperindak untuk menyurati Kementerian Perdagangan agar kuota gas LPG di Kota Pekanbaru ditambah. 60 pangkalan yang dulunya berminta dengan PT SGM. Kemudian yang bulan 2 kemarin kan kita tampung aspirasi mereka karena SGM tidak jelas. Kemudian yang 60 ini telah disalurkan kepada 10 agen yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian kita ada pertemuan lagi mereka menuntut supaya SGM ini sudah muncul lagi nih. Nah cuman kita minta kemarin itu supaya bermitra kepada SGM. Tapi dengan komunikasi kita dengan PT SGM ini para pangkalan itu gak mau lagi ke sana. Kayak ini, kayak bermitra dengan SGM gitu kan. Karena mungkin takutlah trauma seperti yang sudah-sudah gitu. Ia berharap agar kebutuhan gas LPG di Kota Pekanbaru bagi pangkalan gas tersebut tercukupi. Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan.